Intro Di dalam pendidikan keluarga, betul-betul kami di Gembleng orang tua. Orang tua saya seorang dari agama dan sangat disiplin seperti pendidikan tentaran, tetapi sangat cinta pada penuh kebijaksanaan. Ibulah yang mewarnai kami dalam pendidikan budaya, yang sangat ketat memberikan satu koridor budaya dalam setiap tingkah laku kami, berlima, baik dalam bertutur, berperilaku, maupun karakter-karakter itu harus selalu berpegang pada sikap-sikwat dan sifat-sifat malakbi. Malakbi gau, malakbi kero, malakbi loa atau malakbi pau. Dalam artian di sini, anggun dalam berperilaku, anggun dalam sifat karakter, dan anggun di dalam bertutur sapa, itu selalu harus dijaga. Begitu jengkelnya pada Belanda, sampai di sana dia mempersetirikan seorang nona Belanda, tapi sayangnya tidak punya keturunan. Inilah juga yang selalu berjuang, mempertangkan keberdekaan, sehingga anaknya yang ibu deput yang mendapat gelar pahlawan nasional itu, ditertanam jiwa, mempertangkan keberdekaan negara, sampai bererah meninggalkan istana, bersama dengan saudaranya, termasuk nenek-mertua saya, nenek dari pendamping saya, raja-raja yang masih hidup pada waktu itu, kami selalu minta bimbingan. Termasuk kami dibantu oleh rekan-rekan pada waktu itu yang masih muda-muda belia untuk memajukan kebudayaan. Maka kami mencari pada waktu itu, pelatih-pelatih tari klasik, tradisional, baik laki maupun perempuan, maupun instrumen-instrumen yang sudah pernah ditinggalkan orang-orang bandar karena tergerus oleh kemajuan zaman dengan musik-musik yang sudah pada waktu itu, rebana hilang. Termasuk rebana pernah hilang karena pada waktu petinduran atau orang arahkan dari pengantin diarah dengan melalui musik trompet dan gendang. Karena diceritakan orang tua kita, kalau orang kawin dulu itu diantar dengan rebana, itu kami hidupkan kembali pada waktu di tahun 70-an. Hal-hal itulah yang membuat sampai sekarang sering kita adakan sesuatu event, yaitu lomba berbagai instrumen, berbagai remada maupun saya patudu. Kegiatan sehari-hari saya di sini, maupun terjangkau ke kejamanan dan desa, terbentuknya sanggar-sanggar, kesenian maupun sanggar tari, yang sudah ada itu terinspirasi dengan apa yang kami lakukan di Tinambu itu dengan EJKMB dan Sanggarti Palayu. Untuk Suri Mandar kan sudah masuk di pewarisan budaya tak benda untuk nasional. Yang kami memperjuangkan lagi untuk ke tingkat internasional ataupun di PBB ini adalah misalnya tari, patu, duk tariannya. Nah, tersebaran mahasiswa maupun para guru-guru di Sekolah Juta mencari mana event yang lebih mana tonggak-tonggak sejarah dan budaya mandat itu bisa dijadikan sebagai puncak kebudayaan daerah yang mengawal kebudayaan nasional. Kami fahami bahwa untuk melestarikan budaya, kita mulai dari guru-guru yang masih muda-muda itu, utamanya guru kesenian, yang kami berikan suatu ilmu dan itulah yang mewariskan kepada generasi-generasi yang ada di pendidikan di sekolahnya. Itulah yang tersebar dan tidak cepat punah sampai hingga sekarang. Hari ini adik-adik berada di tengah-tengah dari peralatan ada dan peralatan kerajaan. Pada waktu makan, ini adalah kebukannya. Ini adalah dulang yang dipakai atau keparki. Ini untuk raja-raja. Secara pribadi bahwa karena kami memohon di sana, orangnya hanya sangat bijaksana. Kepada kami adik-adik yang dapat saudara-saudaranya, selalu memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya terhadap cara-cara dalam pelaksanakan kekeluargaan dalam pelaku besar daerah Mandar ini. Saya mengenal sosok Bapak Dr. Nendes Muhlis Hanan MM sudah sejak lama ketika saya berada di sini. Beliau adalah toko inspiratif yang diat dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan polewali Mandar. Beliau mampu memisahkan antara tradisi budaya Mandar dengan tradisi budaya Bugis yang oleh sebagian orang terkadang sulit memisahkannya. Sehingga pengetahuan, wawasan yang beliau miliki itu sesungguhnya sangat berharga dan berarti. terutama bagi saya, generasi muda yang masih ingin terus belajar menggali ilmu tentang budaya itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.